sungguh kau bukan mata hati yang beka buta agama buta acara kebenaran selama saya masih sehat ini masih diberi akal sehat saya masih diberi nyawa selama itu juga saya tiap malam tiap hari akan melihat kamu semua berdiri menjelaskan ini saya tidak usah dengan cara-cara kaya begini anda ingin mengembangkan jalan saya ancaman dari orang-orang dari lewat telepon dari kiriman barang-barang saya ada seterusnya sudah mulai semua dan saya katakan nyawa saya saya impahkan untuk agama saya jadi jangan pernah bermimpi Oh hentikan semua dengan mengatakan dengan menguji dia turun dan sembah tersiap salam 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 saya masih sehat ini masih diberi akal sehat saya masih diberi nyawa selama itu juga tiap malam tiap hari akan melihat kami semua berdiri menjelaskan ini saya tidak usah dengan cara-cara kaya begini anda ingin mengembangkan jalan saya ancaman dari orang-orang dari lewat telepon dari kiriman barang-barang saya ada seterusnya sudah mulai semua dan saya katakan nyawa saya saya impahkan untuk agama saya jadi jangan akan pernah bermimpi Oh hentikan sumar dengan penghab habapan sejarah engat saw knebate salam 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 diret THERE ya Bisa mencapai seribu Bisa memakai Bunda Rahman kenapa Gak naik bunda Oh cukup Gak naik Adiknya Bang Milky Bang Insan Usia terima kasih Milky Bang Insan Usia terima kasih Yang udah polo-polo Abang Meki Dan jangan lupa juga Di polo-polo Akun Api Jabodetabek Jadi kita Buka dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di Api Jabodetabek Pada kesempatan kali ini Akan Kita Mendengarkan Prosesi syahadat Dari Saudaranya Milky Kalau enggak Kalau enggak salah Namanya Boleh disebut namanya gak Ini Cajarnya Inisial aja Lady Ibu Lady Blah-blah Dan seterusnya Sambil menunggu Bisa open camp Tentu akan dipandu langsung Oleh Bang Jomba Jadi jangan kemana-mana Teman di luar sana Mari bergabung Di sini Biar Bisa Penontonnya Memberi kuota Jadi teman-teman Yang ada di bawah Silahkan share Selling ini Agar Semuanya bisa bergabung Di sini dulu Pusatkan konsentrasi Di sini dulu Biar Lebih Mendunia Bahwa Tiap hari Ada aja Kembali ke Islam Tiap hari Ada orang Bersyahadat Kenapa itu Penyebabnya adalah Meninggalkan Doktrin-doktrin Yang merusak Akal sehat Kira-kira itu Pengantarnya Sementara Lanjut Yang lain Apalagi Melty Sejak memuluk Islam Itu apa yang Anda lakukan Halo Ya Sejak memuluk Islam Maksudnya Lanjut pohon Udah gak Lanjut pohon Iya Udah gak Kalau boleh tahu Merki posisi mana Sekarang ini Di Jabodetabek Apa Bekasi Di Bekasi Oh Bekasi Wah Petang jangit Sama kita Di Garung-garung Mana gede Gue ada Ketak lah Aku Di Galaksi Tinggal Di Galaksi Tinggal lewat belakai Langsung lah Lalu Bundaran itu Kiri kan tuh Iya Oke Langsung Tapi hati-hati Bundaran Ada pasang Acak Tentu Aku Aku Lalu kemarin Bang Jum'a ke Jakarta Kenapa gak bergabung Oh Baru dikabari Oh Oh Ketinggalan kabar gitu ya Iya Apa perbedaannya setelah mengeluk Islam Secara kabar Dibanding Bedanya apa Jauh Jauh Apalagi Mau menyambut bulan suci Ramadan ya Belki kalau berpuasa itu Boleh ngerokok gak Kalau di bulan suci Ramadan itu Boleh ngerokok Boleh di malam hari Oh Kalau siang jangan Betul 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 Tapi sudah bisa terbiasa bangun subuh Makan sahur Terbiasa Terbiasa Jadi kalau makan sahur itu Makannya jangan roh Enggak kenyang kalau makan roh Tapi makannya benar Benar makanan Yang bergisi Youtube saya live Like Ayo teman-teman Ayo teman-teman Ayo teman-teman 225 lagi Di follow Tolong dibantu ya Biar cepat ini Teman-teman yang dibawa Saya share juga Ke teman-teman yang lain Bang Juna monitor Bang Juna Ya Selamat 6 Komandan Baik Bang Juna kasih semangat Yang dibawa Supaya cepat Di share ini Supaya cepat Di follow Iya cepat teman-teman Di follow Di follow Ini teman kita Masih 500 Di sini ya Segera untuk Supaya kita proses Sahadat Karena sebentar lagi Di sahabat sumah Kita ada kegiatan Seperti yang sudah terjadwal Jadi Kita mohon Supaya sahabat-sahabat Yang ada di sini Untuk Mensegerakan Mem follow Akun sahabat kita Yang akan bersyahadat ini Biar Segera Disaksikan Ya Oleh Teman-teman yang ada Persisahadat ini Tapi ada juga Baiknya Pelan-pelan Kayak gini Musuh kita itu Ciut-ciut dia Nyut-nyut jantungnya Syahadat lagi Syahadat lagi Syahadat lagi Syahadat lagi Bombom semakin gelisah Jantungnya tak beraturan Detaknya Kadang Jantungnya itu Berdetak Bunyi rebana Mana itu teman-teman Tau Ya gimana Udah bisa Belum bisa Kesek-kesek Belum 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 Ayo teman-teman Pasti bisa Ayo 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 Dipolo 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 Biar Biar Segera kita Adakan proses Syahadat Yuk Abah Eh Abi 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 Itu yang Dipolo itu Merki Pamerki Tolong dipolo ya 561 Matamandang Yang belum Polo Supaya Dipercepat Dibantu Ya udah 832 Sebentar lagi Yang punya akun 10 Naik turun Saja Naik turun Naik turun Polo Turun lagi Polo Turun lagi Begitu aja Kalau misalnya ada akun 10 Begitu ya Iya Bagus juga sih Dan polo juga akun Bang Juma ya Beliau akunnya Semuanya say goodbye Ini akun baru beliau Dipolo juga Bang Juma 855 Ya Sedikit lagi ya Sedikit lagi Teman teman Yuk Mari Bunda Lulis Makasih banyak Bunda Lulis Jangan khawatir Teman teman Kalau cuma hanya polo aja Silahkan dipolo Dipolo Oh iya Saya umumkan Kepada Sahabat-sahabat Sekalian Yang Punya waktu Banyak Punya waktu Luang Yang ingin Ikut Tarawih Bersama Bersama dengan tim Tim MMCI Dan juga tim Api tentunya Yang ada di Sulawesi Selatan ini Untuk taruhi bersama Di Masjid Nur Maulidah Yang insyaallah Akan kita adakan Kita upayakan Untuk bisa terlaksana Setiap Malam Selama Bulan Suci Ramadhan Kami sampaikan Bahwasanya Sahabat-sahabat Yang kemudian Ingin Melakukan Tarawih Bersama di Masjid Nur Maulidah Untuk berangkat Dari rumah Sebelum Maghrib Diupayakan Buka puasanya Itu di Apa Di Masjid MMCI Dan hal ini Masjid kita Masjid Nur Maulidah Karena Perjalanan Dari kota Makassar Ke masjid itu Memakan waktu Kurang lebih Satu jam Apalagi Sore hari Sehingga Dengan demikian Kita berharap Teman-teman Yang ingin Tarawih Di sana Datang Pada sore hari Menjelang buka puasa Karena perjalanan Jauh Belum lagi Bukit Yang Perbukitan Naik ke atas itu Kami mengatakan Ini adalah Gunung Karena memang Sifatnya Bukit Hampir Menyamai Gunung apa yang Paling tinggi Wah Dek Himalai Himalai Iya betul Hampir menyamai Kalau kita Lihatnya dari Google Maps Gitu ya Jadi Dihimbau Kepada Teman-teman Yang ingin Tarawih Di sana Kemungkinan Besar juga Saya ada Jadwal untuk Memimpin Sholat Tarawih Entah itu Dijadakan Malam pertama Malam kedua Atau malam ketiga Yang pasti Selama bulan Suci Ramadan Saya akan Diberi jadwal Untuk memimpin Sholat Tarawih Di sana Jadi saya Berharap Pada teman-teman Yang Kemungkinan Punya Luang Waktu luang Untuk Tarawih Di atas Gunung Yuk Sama-sama Kita Tarawih Di sana Biar Masjid kita Itu Bisa Bisa Ramai Dengan Jumaat Sekali-sekali Tarawih Di atas Gunung Nah gitu Ajak keluarga Anak suami Anak istri Ayo kita Taruhi di atas Masjid Nur Molida Yang ada Di depan Wisata Rumah Hobbit Bolangi Nah kami Juga Rencana Teman-teman Yang ingin Merasakan Sahur Buka bersama Di tempat Wisata Yang Selama ini Kita Apa Selama ini Kita rawat Bersama di sana Dan teman WMCI Dan juga Api sering datang Kita berharap Di situ Ada kegiatan Dari Teman-teman Netizen Apakah Tarawih Bersama Sahur Bersama Itu bisa Karena kita Sediakan Tenda-tenda Kalau misalnya Sahabat-sahabat Ingin merasakan Bulan Suci Ramadan Piknik Bersama Dengan Keluarga Ya silahkan Tenda Camping Kita Siapkan Lalu kemudian Di sana Ada dapur Kita bisa Kemudian Sahur Bareng Bersama Dilanjutkan Dengan Sholat Subuh Bersama Pagi-pagi Begitu Bangun Tidur Dari Suat Subuh Kita Juga Bisa Ngopi Sambil Merokok Menunggu Buka Puasa Gitu Eh sorry Bukan Kita kira Bukan Puasa Ini Maksudnya Pagi-pagi Bisa Bersucuk Tanam Kalau Belum Mau pulang Boleh Mencangkul Dulu Gitu Dewa Kita Sampaikan Jadi teman-teman Mau ngajak Keluarga Untuk Di Masjid Nur Molida Silahkan Bisa Nginap Di tempat Wisata Yang ada Nanti Kemudian Sahur Dibangunkan Sahur Sahur Kita Akan Berjalan Menuju Ke cafe Yang ada Habis Sahur Kita Cerita-cerita Habis itu Kita Ke masjid Kemudian Kita Dengarkan Kultum Sama-sama Pagi hari Baru Balik Ke rumah Masing-masing Kalau Ada yang Ingin Seperti itu Silahkan Kami Dari MMCI Dan Juga Teman-teman Apis Usa Menunggu Kesediaan Sahabat-sahabat Yang ingin Merasakan Bulan Suci Ramadan Di atas Kunung Di masjid Rumah Lida Sembari Nginapnya Di Wisata Rumah Hobbit Silahkan Aja Datang Itu Kena biaya Berapa Itu Bang Kena biaya Atau Tidak Biar Bang Handi Yang Jelaskan Karena Kita Siapkan Menunya Gitu Kita Siapkan Menunya Yang Mau Disana Kalau Mau Gratis Juga Boleh Insyaallah Sampaikan Sampaikan Aja Ke Kita Bang Suma Kami Keluarga Kebetulan Di rumah Lagi Ini Kami Ingin Disana Bermalam Dimpet Abang Tolong Siapkan Ayam Sapi Kambing Dan Seterusnya Kami Ingin Sahur Disana Bersama Dengan Bang Suma Tapi Gratis Ya Bang bilang aja gitu nggak apa-apa ada yang tahu nomor HP saya kan lagian sekarang ini saya lagi chat satu-satu teman-teman menggunakan nomor e-cet yang sebulan 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 terencana sebulan kita adakan kegiatan apa buka puasa dan terawih bersama gitu misalnya masyarakat yang mau nginap silahkan kita siapkan tenda-tenda disana dan saya yakin tidak akan tidur karena sepanjang sepanjang malam di wisata rumah hobbit itu susah untuk tidur apalagi bulan suci ramadhan ya kan benar enggak jadi kami sebut hitung bagi maksudnya gini kondok pesantren kilat kristologi Wah iya bisa juga cuman ya mungkin banyak ada beberapa kendala ya mungkin bisa kita selesai apa kita hadapi kendala ini bersama-sama yang pasti kami dari pengelola wisata wisata ini rumah hobbit ya menanti teman-teman yang ingin datang bisa sewa tenda ya kalau misalnya nggak mau menggunakan tenda di tempat kita bisa sewa tenda di luar nanti tinggal dipasang di lokasi sahur kita sama-sama kita ada kapi disitu kita ada aula kita ada masjid pagi mau renang di kolam renang juga bisa sambil minum sembuhnya ini juga kan enggak ada yang tahu silakan aja disitu juga Alhamdulillah kita juga sedang membangun ruktof untuk tempat santai di atas lantai dua melihat panorama melihat keadaan kota Makassar dari atas gunung Insya Allah sebelum lebaran pertengahan lebaran lah sudah bisa digunakan dan ruktofnya jadi angkaran yang dibutuhkan ini untuk semua sebenernya sih tadi saya udah diskusi sama Abang Jomba beliau sanggup ini semua tapi saya hasil diskusi apakah sebaiknya kita libatkan jamaah sepatu ada jamaah yang nggak sempat datang ingin berpartisipasi terselenggaranya kegiatan sebulan penuh di bulan Suci Romandang ini di Masjid Nurmaldidang gitu ya maksudnya Mbak Jomba mengizinkan ya silakan saja bagi saudara-saudara yang ingin berpartisipasi nanti kami berikan nomor rekening Makassar Malap Center Indonesia karena ini bahwa sebenarnya cukup lumayan sih gitu ya jadi nggak dipungut biaya bagi saudara-saudara ya silakan kalau ingin berpartisipasi kira-kira gitu ya Banyumaya formatnya silakan silakan Pak Andi yang pada intinya kemudian ini pasti seru karena di atas gunung kan apalagi melihat panorama di malam hari kita bisa terdarusan sama-sama di masjid ataupun kalau misalnya nanti agak rame kita terdarusan aja bareng-bareng di mana terdarusan kita rame-rame di ini Bang Andi di area pelantaran Ruktof atau di KP atau di alam terbuka kita rencana saya sudah sampaikan ke pengelola untuk ditambah lampu penerang di tengah supaya teman-teman yang datanya ingin mengaji bersama terdarusan bersama di alam terbuka mereka bisa merasakan indahnya suacana malam di bulan suci Ramadan habis itu kita taruhi bersama habis itu sahur bersama itu teman-teman sekalian ini juga saya sedang chat teman-teman menggunakan nomor Excel saya menawarkan mereka untuk menatau mau mendaftarkan diri untuk hadir gitu ya supaya kita siapkan segala sesuatunya untuk bulan suci Ramadan kan nggak mungkin malam siang kita nggak makan malam nggak makan juga itu bahaya itu banget di kalau Yesus 40 hari 40 malam saja kuasa akhirnya ujung-ujungnya lapar dia kan padahal dia katanya Tuhan kan gitu ya betul jadi yang membutuhkan rekening Makassar Molak Center Indonesia silahkan bawa-bawa perlengkapan sendiri terus kita gabung di dapur umum kami dari ini keluarga ini ingin sama-sama sini ini kami bawa beras 6 ton kemudian ayam 1 kandang ini kita makan bersama kalau ada yang malu kemudian nggak enak datang membawa badan saja ya silahkan laporkan kita ada tim untuk di cafe kita ada koki di sana yang menyiapkan gitu nah ini juga saya berharap dalam bulan suci Ramadan ini api ada kegiatan di tempat kita entah itu sekali dua kali dari api pusat kemudian untuk merancang kegiatan yang diadakan di sini apakah kita takblik akbar atau seperti apa gitu ya itu sih harapan saya sebagai pembina kepada teman-teman MNCI untuk menggodok kegiatan ini karena ini sangat penting untuk mempersatukan umat lagian masjid itu adalah sekretariat api pusat kan di situ mohon juga api sulsel kalau bisa minap sebulan penuh di situ kalau api sulsel itu kemarin datang itu pulang jam berapa bang Andi jam 4 jam 4 subuh mereka kalau datang itu kadang setelah mendalam sholat subuh baru mereka balik atau sekali sholat dulu baru mereka balik anak-anak api sulsel itu luar biasa bang Andi Masya Allah ya ya silahkan Pak Merki sedikit lagi ya tinggal 919 cepetan dibantu Iwan Pila 919 sedikit lagi bisa open game dan kepada yang dibawah mohon maaf atas segala kalau ada kesalahan ya kan kita mau menghadapi bulan puasa persiapan fisik kita dan Alhamdulillah bulan puasa ini persiapan dewa pun ya sudah ini ya seperti makanan sudah ada beras sudah ada daging sudah ada perhiasan buat buat apa buat mertua sudah ada perhiasan buat istri sudah ada Alhamdulillah persiapan lebaran kali ini dewa tinggal nyari uangnya buat beli itu doang permasalahannya semuanya sudah ada di toko hehehehe tinggal nyari duitnya tau buat beli ga ada ini hehehehe ya tinggal sedikit lagi ya Iwan Pila ya Melky berapa lagi ini 942 sedikit lagi tinggal 50 lagi silahkan Abang-abang yang ada disini semua Dan tadi ada berita duka Beberapa berita duka Minta doanya ya Kepada Bu Alap kita yang di Depok Terus kepada Siapa lagi tadi? Mertuanya Ustadz Hanapi ya? Barusan ya Pak Api Api Jabodetabek Mertuanya Minta didoakan ya Semoga mereka Ustaz Hanapi Dan minta doa juga Buat anak dewa Yang sekarang dirawat Dirawat Mudah-mudahan Tidak apa-apa Sakit apa? Tidak sakit Bangkan masih dirawat Di rumah Bang Jajan Sama dewa Makan sama dewa Masih dirawat Sekolah sama dewa Ya kan? Oh Kirain udah diusir Kecil Sampai datang besok Ya kan Di rumah juga dirawat Bang sama dewa Betul tidak? Ya Tidak sakit gak? Iya sih Ya silahkan Ikhwan silah Sedikit lagi ini 953 Tinggal 47 orang lagi Dipercepat Ayo Bang Jumbo juga udah gak tahan ini Kita semua udah gak tahan Semu jadi ya hee 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 eh hee 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 heh hee 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 ? Jum, 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 jum 95746 lagi ya Ayo teman-teman silahkan dipolo sahabat kita Biar segera bisa kita Sehatatkan Sedikit lagi ya Iwan Bila Bang Melky sabar ya Bang Melky ya Sabar ya sebentar lagi ini Gak lama kok paling 5 jam lagi Sabarlah 5 jam Sebenarnya Kalau Dewa kesana boleh ya Bang ya Nanti ya insya Allah Mudah-mudahan aja ada rejeki gitu kan Mudah-mudahan ada rejeki Dewa pengen berangkat kesana Pengen puasa disana gitu kan Ya paling selama 3 hari Kalau misalkan dagingnya habis Bisa juga Bang Jadi sasaran ya Kamu aja yang makan Pahit tuh dagingnya Wah 11 orang lagi 9 orang lagi 9 orang lagi Ayo Dikit lagi 9 orang lagi 93 93 7 orang lagi 7 orang lagi Ya silahkan teman Sikit lagi Ayo Berapa ini Berapa ini Ah udah seribu Bang Udah Pak Melky sudah seribu Turun dulu Nanti naik lagi Turun dulu Nanti naik lagi Bang Melky Bang Melky Kalau bisa Naiknya jam 1 Kalau bisa Kita mau ngobrol dulu Waduh Lama-lama Tidur Semua Ya Ya nantilah Kita akan menyaksikan Prosesi sahadat Nanti sama Bang Juma ya Adiknya Pak Melky Nanti Sebentar lagi Alhamdulillah Kita kedatangan Saudara baru Alhamdulillah Mudah-mudahan saja Beliau istiqomah Selalu ya Amin Amin Dan Dewa lupa Mengucapkan Selamat ulang tahun Bang Juma ya Lupa Setiap Setiap kali Berapa ini Duh Sudah 17 kali Barat Maret 6 tahun lagi Ya Allah Habis Lebaran Itu lagi ya Bang Juma Bang Juma Bulan tahun lagi Lama habis tanggal Ya Bang Melky Sudah bisa tuh Coba Bang Melky Assalamualaikum Nah Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini ada saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Teman-teman yang lupa Tetapnya ya Dan jangan lupa juga Di puluh-puluh akun api Jabodetabek Kalau bisa jauhkan dulu Dari anak kecil Nggak boleh Jangan disorto kamera Anak kecilnya Bang Melky Takut Masya Allah Luar biasa Malam ini ya Kembali Sudara kita Bersyahadat Yang mana Yang bersyahadat Ibu ini ya Iya Allah Masya Allah Kita langsung Sahadat ini Teman-teman Setiap Bang Zim Bang Zim Baik Ada suara Berisik Langsung Syaahadat ya Bu ya Saya ikuti saya Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu siapa namanya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ibu Kek Ibu Kek Ibu Kek Ibu Kek Ibu Kek Sebelumnya Agamanya Protestan Betul Masya Allah Masya Allah Baik Kita mulai Prosesan Jalan Suara Sahadat Karena Teman-teman Sudah pada Menunggu ini Kita ikrarkan Islam dan bangsa ini Amin Amin Ibu Ikuti saya Bismillah Bismillah Ar-Rahman Wahman Ar-Rahim Dengan menyebut Nama Allah Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pemura Yang Maha Pemura Lagi Maha Penyayang Lagi Maha Penyayang Asyhadu Asyhadu Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah Illallah Wa Asyhadu Wa Asyhadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah Rasul Utusan Allah Bahwa Rasul Utusan Allah Sah Allahu Akbar Takbir sahabat Allah Masya Allah Jadi perseksian kita itu Berikrar Ibarat Bersumpah Meyakini Percaya Sepenuh hati Selayangnya kita Kemudian tahu Ayah Ayah Kita dulu Punya Ayah 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 Kita Dulunya Punya Ayah 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 Meskipun Kita tidak pernah melihat Ayah Dari Ayah Dari Ayah Dari Ayah Dari Ayah Kakek Kita Tapi kita Yakin Dengan Sepenuh hati Tanpa Melihatnya Kita Percaya Bahwa Kakek Tersebut Itu Pernah Ada Begitulah keyakinan kita kepada Allah Bahawa meski kita tak melihat Allah dengan kesat mata Tetapi kita yakin alam semesta ini diciptakan oleh Allah Maka tak ada keraguan Kita mempersepsikan bahawa pencipta langit dan bumi itu hanyalah Allah Sehingga tidak ada Tuhan selain Allah Begitu juga bagian dari Rasulullah Muhammad SAW Meskipun kemudian kita tak pernah bertatap langsung Tetapi dengan apiknya, dengan sempurnanya hukum-hukum yang ada dalam ajaran agama Islam Maka kita meyakini bahwa kesempurnaan syariat, hukum-hukum yang ada dalam Islam ini Tentu diajarkan oleh manusia yang sangat sempurna Baik ahlaknya, pribadinya, tutur katanya Maupun apa yang ada pada dirinya Karena itu kita yakin bahwa Islam ini ada Dibawa oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW Jadi kita bersaksi, syahadat lain namanya Mempersaksikan Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Allah Dan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi Rasul penutup kepada seluruh umat manusia Seperti itulah hakikat daripada satu bagian dari hakikat dari syahadat kita umat Islam Jadi umat Islam itu bukan hanya mata yang digunakan sebagai alat menelaah Kulit pun dipakai untuk menelaah sesuatu Begitu juga hati, pikiran, dan akal kita Sekiranya begitu saya sebagai pengantar Kita sambut kemudian doa dari saudara atau ustad kita yang ada di sini Untuk lebih menghusukkan kita menuju kepada Keadaan yang lebih baik dari hari-hari kemarin Namun sebelumnya saya minta ke ibu Untuk mempersaksikan sebagai contoh kepada orang yang ada di luar Bahwa ketika kemudian kita masuk Islam Segala keyakinan, kepercayaan yang terbersih di dalam hati kita Akibat daripada iman kita sebelum masuk Islam kita harus tanggalkan Tolong ikuti saya ibu Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Yesus Bahwa Yesus Hanyalah ciptaan Allah Hanyalah ciptaan Allah Allahu Akbar Masya Allah Silahkan Ahi yang mau mendoakan saudari kita ini Kiranya beliau bisa istiqamah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik saudaraku sekalian Masya Allah Malam ini kita menyaksikan kembali Sehadasnya ibu keke Semoga Apa yang dilakukan oleh ibu keke di malam ini Menjadi contoh bagi saudara-saudara kita Yang saat ini masih Belum mau menerima Allah Semoga Allah juga memberi hidayah kepada Orang-orang yang masih mau berpikir Oke saudaraku untuk keabdulan Persahadatan di malam ini Mari kita berdoa Bermunajat kepada Allah SWT Semoga apa yang kita inginkan Yang kita cita-citakan Dikabulkan oleh Allah SWT Astagfirullahaladzim 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 Maladilah ilaha illahu Walahhayul qayyum wa'atubu ilaih Aundu billahi minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Ala sayyitina wa malana muhammadin Wa ala alihi wa sabihi rasulillahi azma'in Walhamdulillahi rabbil alamin Hamdan shakirin Hamdan na'imin Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi masjidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yang begiri jalali wajihikan wa'adhim sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyitina wa malana muhammad Wa ala alihi sayyitina muhammad Rabbana taqobal mina solatana Wa siyamana Wa ruku'ana Wa sujudana Wa kudana Wa tadaru'ana Wa khosu'ana Wa tabudana Wa tahmim taksirona Ya Allah Ya Rabbana alamin Allahumma inna nas'aluka Selamatkan fidin Wa laafiyatang filid dasat Wa siyata tangfil ilmi Wa baraka tangfir seki Wa taubatan qoblal maut Wa rahmatan ingdal maut Wa makfirotan ba'dal maut Allahumma hawwin alayna fi sakarotil maut Wa nas'ati minan nar Wa angsil ku'ingdal fisab Rabbana latusikulubana Bata in hadetana Wa hablana miladungka rahmatan Inna ka'ang talohab Ya Allah Ya Rabb Tempat kami memuja Dan tempat kami mohon Pertolongan Malam ini aku bersyukur Kepadamu Ya Allah Atas rahmat Berupa iman Di dalam Islam Yang baru saja Engkau berikan kepada Sudari kami Ibu Kiki Semoga Iman yang baru saja Diperoleh Dapat kekal Di dalam hatinya Hingga akhir hayat Ya Allah Ya Allah Kala yang membalikkan Hati kami Kuatkanlah iman Di dada kami Ya Allah Ya Allah Kuatkanlah iman Di dada kami Ya Allah Ya Rabb Engkau lah yang Menetapkan Segala sesuatu Atas diri kami Ya Allah Kami hanya bisa Berencana Tapi engkau lah yang Menentukannya Ya Allah Ya Rabb Ya Allah Ya Rabb Jadikanlah kami Orang-orang yang Selalu taat dan Tunduk Patuh terhadap Segala perintah Dan laranganmu Ya Allah Jadikanlah kami Ya Allah Ya Rabb Jadikanlah kami Orang-orang yang Selalu cinta Dengan Islam Ya Allah Jadikanlah kami Orang-orang yang Selalu Menziarkan agamamu Jadikanlah kami Orang-orang yang Terus selalu menangkal Terjadinya pemurtasan Ya Allah Ya Rabb Amin Ya Allah Ya Rabb Jadikan mengampuni Segala dosa Ampunlah dosa kami Dosa orang tua kami Anak-anak kami Istri-istri kami Saudari-saudara kami Muslimin Muslimat seluruhnya Ya Allah Amin Ya Allah Ya Rabb Yang maha menyembuhkan Sembuhkanlah Saudara-saudaraku Yang saat ini Sedang mengalami sakit Ya Allah Baik berat maupun ringan Ya Allah Angkatlah penyakitnya Ya Allah Ya Rabb Ya Allah Tambahkanlah rezeki Pada saudara-saudara kami Yang saat ini Mengalami kekurangan Ya Allah Yang maha pemberi rezeki Ya Allah Ya Rabb Yang mengabulkan segala doa Maka kaburkanlah doa kami Rabbana adina fitun Ya hassanah Wafil al-akhir Otih hassanah Wakina Amda Banak Subhanahu Ya Rabbana adina fitun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rabbana adina fitun Ya Rabbana adina fitun Baik padek Semuanya Semuanya sudah selesai ya Ihwan Bila Terima kasih Yang sudah membantu Pak Melki Untuk mempolo ini semua Dan selamat datang Buat Bunda keke ya Mudah-mudahan Selalu istiqomah Terkadang bunda ya Semua orang itu Nice nice Bersanya noise Di mute aja dulu Selanjut Bang Dewa Baik Terkadang Semua orang itu Menunggu kesalahan Tetapi Allah itu Selalu sabar Menunggu taubat kita Kapan mencoba Nah Ibu tahu ya Yang namanya Aduh Ini Baiknya di mute dulu Saya sudah mute dari tadi Lanjut Bang Dewa Noise itu Ya mungkin itu aja Dari Dewa ya Bunda keke ya Dewa doakan Semoga bunda itu Setelah istiqomah Dan ketika yang namanya Aduh Ko noise ya Baik Ketika ibu Masih noise Masih noise gak pade Masih masih noise Tentu Tentu yang noise Nanti Tentu yang noise Dari siapa Dewa kayaknya yang noise Tapi gak ngecas ini Ya mungkin dilanjut aja Itu Ini aja dari dewa Ketika ibu Ada yang namanya kemudahan Yang namanya kemudahan Mungkin itu aja Dari dewa Jaga selalu keimanan ibu Yang istiqomah selalu Terima kasih Itu silahkan Yang dilanjut Ya mungkin bang handi Mau menambahkan Atau bunda ragna Siapa yang ngomis ya Burundah Ada yang mau Burundah Ya baik Jadi Terima kasih Kepada semua Yang sudah Berpartisipasi Dalam berjalannya Proses syahadat Semoga doa Yang kita panjatkan Pada mahu hari ini Bisa terijabah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Harumnya surga Kemudian Itu bisa kita Asakan Sejak Kita Masih ada Di dalam Alam Sehingga Apa yang menjadi Tujuan Diwahyukannya Al-Quran Itu bisa kita Rasahkan Bersama Sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Bisa menjadi Keluaris Daripada Surga Firdaus Terima kasih ibu Kami doakan Ibu Kami doakan ibu Kekeh Mudah-mudahan istiqomah Bahagia bersama Dengan keluarga Dimudahkan Segala urusannya Yang baik Baik urusan dunia Lebih-lebih Urusan akhirat Dan juga Kepada Teman-teman Yang ada Di bawah Yang tadi Sudah mendukung Memfollow Daripada Akun Sudara kita Milky Dan akun yang lain Sekali lagi Saya ucapkan Banyak Terima kasih Banyak Semoga Tercurahkan Kesehatan Lahir dan Batin Kepada Antum Semua Begitu juga Yang ada Di channel-channel Yang ada Yang menyiarkan Termasuk Sulkifil Emabas Semua Sahabat Yang ada Di sana Diberikan Kesehatan Jasmani Kesehatan Rohani Utamanya Kesehatan Akal Karena itu Yang terutama Dalam Kehidupan Kita Harta Boleh berlimpah Tapi itu Tak ada Artinya Kalau akal Kita sakit Kesehatan Jasmani Boleh aja Ada Tapi itu Tak ada artinya Kalau akal Yang sakit Maka karena Itulah Kemudian Saudara-saudaraku Sahabat-sahabatku Senantiasalah Berdoa Untuk Disehatkan Akalnya Kenapa Dengan kita Sehat akal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjauhkan kita Dari penyakit Struk Ya Kalau orang Kena penyakit Struk Akal Tidak Sempurna Tapi ini Keistimewaan Manusia Ada juga Yang tidak Kena Struk Tapi akalnya Tidak Sempurna Kita Tentu Menghindari Pemurtadan Karena dengan Murtaad Maka akal Orang itu Pasti tidak Sempurna Lagi Sekiranya Begitu Dari saya Sahabat-sahabat Sekalian Seperti yang Saya katakan Tadi Bahwa kita Ada kegiatan Kecil-kecilan Di Komal Sahabat Bang Suma Untuk itu Setelah ini Saya pamit Untur diri Untuk bergeser Ke komal Kita Yang lain Sekiranya Terima kasih Sahabatku semua Api Jabodet Tamiq Jayalah Terus Sukses Selalu Rapatkan Barisan Luruskan Sa'af Ya Surahkan Tauhid La'ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Takbir Bergemuruh Di seluruh Indonesia Apalagi Dalam bulan Suci Ramadhan Kita Menginginkan Supaya Semua DPW Wilayah Yang ada Di Indonesia Ini Melakukan Kegiatan Kegiatan Offline Dan Online Di dalam Misi Bulan Suci Ramadhan Amin Demikian Wabilahi Taufiq Al-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jangan lupa Setelah ini Kita Kembali Diskusi Lintas Agama Bersama Yulki Plema Abbas Sudah Ada Satu Yang bersedia Diskusi Namanya Inyuman Suci Suldu Arsa Apalah Begitu Terima kasih Buat semuanya Ya Ibu Keke Jangan Namanya Yang Keke Tapi Orangnya Harus Keke Kepada Islam Ya Benerkan Namanya Keke Tapi Keke Juga Gita Oke Selamat Ya Bu Salam Buat keluarga Di sana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Buat Teman-teman Jangan Kemana-mana Saya Sudahi Dulu Ini Biar Tidak Campur Campur Aduk Biar Sedikit Menonton Tidak Apa-apa Saya Akan Bergabung Dengan Banjuma Di Sahabat Banjuma Ada Tadi Teman Laman Saya Namanya Panjuman Berseria Diskusi Mudah-mudahan Beliau Bisa Menempat Jandi Ya Oke Sampai Sini dulu Mohon maaf Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Juga Nanti Manifu Sampai 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 Terima kasih.